Dinas Sosial mengklaim data yang dikirim ke nasional diverifikasi dan divalidasi setiap dua kali dalam satu tahun. Dan untuk tingkat daerah, verifikasi dan validasi dilakukan satu bulan sekali. Dinas Sosial Kabupaten Kota menyebar petugas pendamping untuk melakukan verifikasi dan validasi data untuk kemudian dikirim ke Dinas Sosial Provinsi. Data ini akan dikirim ke Kementerian Sosial sebagai database mereka. Warga yang terdaftar di basis data terpadu menjadi acuan pemerintah pusat untuk mencairkan bantuan sosial pada warga. Warga yang terdaftar di basis data terpadu sudah dipastikan memiliki nomor induk keluarga dan ini yang menjadi salah satu prasyarat pertama pendataan dan pencairan bantuan. Jadi kalau warga sudah tercatat, tentunya BPJS akan memberikan kartu ke poskesmas di mana mereka tinggal warga miskin itu. Nah nanti warga miskin akan mengecek di data di poskesmas apakah mereka dapat kartu KIS itu mentara. Jadi kalau tidak terdata berarti otomatis seperti warga tidak melapor ke pihak kecamatan atau keurahan Atau tidak termasuk data yang diambil oleh BPS melalui sensusnya. Kemudian data itu diolah menjadi BDT melalui BDT itu nanti di verifikasi, nanti setelah itu baru disampaikan ke pihak ke pusat. Jadi memang setiap warga itu semua dapat jam kesmas kan istilahnya dulu tuh ya, yang namanya Jaminan Kesehatan Nasional atau Jaminan Kesehatan Masyarakat itu. Hanya yang mungkin kalau dulu BPJS namanya, sekarang ke depannya itu menjadi KIS. Nah dalam KIS itu nanti atau BPJS itu ada dua, ada warga yang memang secara khusus membayar riurannya kepada yang badan BPJS itu ada juga warga yang penyandang atau PMKS itu yang memiskin, tidak membayar riurannya karena ditanggung atau disespedi oleh pemerintah. Nah KISnya itu yang jadi yang harus diperoleh oleh warga yang tidak mampu, seperti itu.